Halo, selamat datang di channel aku Nah, teman-teman, kali ini aku tuh pengen share gimana resep aku bikin finger paint atau hand paint Jadi, si finger paint atau hand paint ini biasanya kalau kalian beli itu harganya sekitar Rp50.000-Rp150.000 Harganya tuh beragam, cuman yang aku tau ada merk Rayola itu harganya sekitar Rp120.000-an Nah, kalau kemarin aku tuh coba bikin hand paint sendiri di rumah Dan bahannya tuh gak banyak dan gampang banget Yang pertama tuh cuman air, aku pake airnya itu 300 ml Terus tepung maizena, dan yang terakhir adalah warna makanan Jadi, bahan-bahan ini tuh tiga-tiganya murah banget Kalau misalnya dibandingin sama hand paint yang kalian beli itu pasti ini akan jauh lebih murah Pertama, aku masak 300 ml air tadi Kalau sekarang, aku pake 4 sendok makan maizena Nah, soalnya aku pengen tekstur finger paint-nya itu kental Kalau kalian mau teksturnya agak cair, kayak cet air gitu, bisa pake 2 sendok makan aja Nah, maizena-nya ini kalian aduk dulu di gelas lain Baru kalau udah rata, kalian campur ke air yang lagi dimasak Ini untuk mencegah maizena-nya menggumpal Nah, abis kalian campur maizena-nya ke air mendidih Aduk-aduk aja sebentar sampai merata Setelah adonannya jadi, aku pisah ke dua tempat Karena kali ini aku pengen bikin dua warna Jadi, aku kasih dua warna yang berbeda Nah, kurang lebih kayak gini ya Pas udah dimainin sama anak aku Buat kalian yang gak suka tangan anak kalian kotor Ini aku kasih lihat setelah main dengan hand paint ini Warnanya itu langsung lumayan bersih ya Abis dicuci tangannya Dan akan lebih hilang lagi pas anak kalian mandi Kalau di anak aku, sehari juga udah hilang warna yang nempel di tangannya itu Untuk warna makanannya itu, aku pake merek rupu Nah, teman-teman, itu tadi resep hand paint atau finger paint dari aku Tadi kan aku nyontohin ada dua resep ya Jadi, resep yang pertama itu yang maizena-nya itu cuma 2 sendok 2 sendok makan, tapi airnya itu tetap 300 ml Nah, itu kalau kalian mau hand paint atau finger paint-nya itu yang cair Tapi kalau kalian mau yang kental Itu tepung maizena-nya tinggal dibanyakin jadi 4 sendok makan Nah, kalau aku sendiri, aku lebih suka anak aku bermain dengan si hand paint atau finger paint yang lebih kental Karena kalau yang encer itu, dia agak gampang tumpah Itu tadi resepnya Kalau menurut aku, si hand paint atau finger paint yang homemade ini Pertama, keuntungannya adalah harganya pasti lebih murah Terus yang kedua, bahan-bahannya pasti lebih aman Karena dari tepung maizena dan dari pewarna makanan Jadi, itu udah pasti food grade Nah, yang ketiga, hilangnya itu juga gampang Karena kalian lihat kan, tadi anak aku cuci tangan udah lumayan hilang Dan itu pas habis aku mandiin sorenya, itu langsung hilang total Jadi, itu dia seharian aja udah langsung hilang Kalian nggak perlu takut tangan anak kalian itu bisa biru-biru lah atau apa Karena selain aman, hilangnya juga gampang Oke, semoga bermanfaat Itu tadi video dari aku Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like Kalau nggak suka, kalian juga bisa dislike Yang pasti, makasih udah nonton video ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax